Halo semua, jumpa lagi di tutorial Koviktar. Pada kali ini saya akan menjelaskan untuk instalasi SQL Server 2017 di Windows 10 Pro. Sini saya sudah punya installernya. SQL Server 2017 ya. Oke, langsung saja kita start dengan klik setup. Jadi saya menggunakan user administrator, klik setup. Kemudian masuk ke bagian installation. Pilih new SQL Server standalone installation. Oke, kemudian next. Pilih I set the license term. Next. Kemudian, disini langsung saja kita pilih next. Oke, jika ada informasi seperti ini, tidak apa-apa. Ini saya dilanjutkan. Pilih next. Jadi, saya install SQL ini tanpa mengaktifkan internet. Ya, disini internet saya disable atau tidak connect internet. Saya langsung install saja. Kemudian ada informasi seperti ini. Pastikan ini semua sudah paste. Next, kecuali ini ada Windows Firewall. Tidak apa-apa ini warning. Next saja. Oke, disini yang perlu di checklist adalah yang pilihan SQL Server Database Engine Service. Kemudian next. Oke, selanjutnya kita beri nama instan-nya. Oke, kita beri nama SQL 211 tadi. Supaya tahu koneksinya koneksi pun saya. Kemudian next. Oke, disini kita cek lagi di bagian Collision. Perhatikan bahwa SQL Collision-nya adalah SQL Latin 1 General CP1 CIAS. Ya, jangan sampai salah. Klik next lagi. Nah, kemudian disini kita pilih yang next mode SQL. Jadi, kita isi password-nya. Kemudian add colon user. Kemudian langsung saja di next. Oke, ini informasi spesifikasi yang akan di-install. Langsung saja klik install. Tunggu sampai proses installsi selesai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Untuk installasi SQL server reporting service Ini untuk reportingnya Ada pilihan install reporting service Cuma satu pilihan saja ya Tinggal di klik Nah disini dia ada minta Password minta Jadi kalau mau aktifin ini Karena dia harus pakai license key Khususnya untuk yang SQL server 2017 2017 itu harus menggunakan License key Jadi tidak bisa untuk Masa lama ya Karena dibatasi hanya 180 hari saja Ya untuk dia ini Pemakaiannya Oke setelah itu harus kita kasih ulang Baiklah kita coba Kita pilih yang free edition 120 hari Kita pilih next Ini klik I accept Dan next Kemudian install reporting service only Tidak ada pilihan lain Hanya ini saja Next Oke Default nya Taruh disini saja Tidak masalah Install Oke seperti biasa Tunggu saja prosesnya Untuk instalasi SQL server 2017 reporting service Oke Oke Instalasi sudah selesai Ya Disini dijelaskan setup completed We have install the files you need Restart the computer and run Repot server configuration manager To configure your report server Jadi diselankan untuk restart For channel Covinter Dengan tekan subscribe Kemudian pilih lonceng Untuk mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari kami Terima kasih